Sebab PR baru-baru ini sebuah video memperlihatkan sampah berserakan di tribun penonton sirkuit Mandalika viral di media sosial. Dalam video tersebut, pergam menunjukkan kondisi tribun penonton yang sudah kosong namun dipenuhi dengan sampah. Sampah yang berserakan itu kebanyakan bekas nasi kotak, jajanan, serta botol air mineral. Dengan ada yang seolah kesal, pergam juga meminta penonton bisa lebih memperhatikan kebersihan. Dia juga meminta sampah yang dibawa ke lokasi sirkuit Mandalika dapat dibawa pulang atau dibuang pada tempatnya. Sampah-sampah jajan semua nih, sampah-sampah. Ini buat teman-teman yang nonton sampahnya ya, harap diperhatikan. Gak mungkin dong para trader yang membersihkan bawa pulang sampah-sampahnya nih ya. Ada alamnya gak nih? Wah, habis. Nih, sampah-sampah. Sampah-sampah. Yuk, sampahnya dibawa pulang. Yuk, ini nih, Baco Aci siapa makan nih? Tidak telurnya tuh. Yuk, 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 yuk. Sampah banyak sekali di atas tribun. Tolong sampahnya ya, guys. Nah, ini kan orang-orang yang nonton ini kan orang-orang yang berduit nih. Pinter lagi, ya kan? Ini sampahnya nih semua. Tuh. Ini lagi siapa buat nasi kotak nih? Waduh. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share 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 ya, follow, like, 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 share ya,